Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia pendengar dan juga Amira ini saya saat ini gak sendirian Ada ibu Mimi Mariawati, pelaku UMKM namanya Mimi Zuki Mimi Zuki ya namanya ya, Mimi Zuki Jadi Amira kita udah ngomongin soal ke repixi food ya Nah ini dia nih, bu Mimi boleh diliatin dulu dong, di spill dulu ini keripiknya kayak apa Keripiknya boleh ya, jadi ini keripik sirip ya bu Mimi ya Sama satu lagi keripik lele Ya tadi saya sama Amira sepakat kalau misalkan bu Mimi paling enak tuh lele itu dibuat menjadi pecelele Tapi ternyata bu Mimi bisa membuat berbagai olahan lainnya Ini sejak apa nih bu Mimi nih, boleh diceritakan? Kalau mulai usah sih dari 2020 ya, kalau pembudidaya Mimi dari 2019 Pembudidaya ikan, tapi memang itu karena hobi Bukan hanya ikan lele, tapi Mimi ada ikan bias yang lain juga Oke, terus sejak kapan ini Mimi Zuki nya? Dan kenapa namanya Mimi Zuki ini? Kalau nama saya sebetulnya Mimi Mariyawati Karena yang ngasih nama itu Almarhum Bapak Boleh lebih maju sedikit bu Mimi ya? Ya soalnya lebih jelasin Jadi memang antara nama Mimi dengan Almarhum Bapak Jadi Mimi Zuki, Almarhum Haji Marjuki Oh gitu, dan ini sudah dari tahun berapa nih? Dari tahun 2019 ya Oh Coba untuk bikin abon lele Untuk abon lele ya Dan ini di support juga atau didukung oleh Kementerian KKP itu ya? Betul Dari Kementerian KKP, dari Sempur, Balai Sempur, Perikanan Sempur pun Ya dari Dinas DKPP, Kepunggol yang support Iya Bu Mimi, selamat pagi dari RR Batam Selamat pagi Mbak Iya luar biasa Bu Mimi, saya juga pengen tanya dong Kalau tadi kan sudah dijelaskan tuh Dari awal story-nya seperti apa Untuk kenapa sih tertarik dengan lele Kenapa bukan yang lain begitu? Ada kesan tersendiri gak dengan lele ini Sampai akhirnya dibuat keripik dan juga abon? Iya Mbak Karena orang mengenalnya kan ikan-ikan yang mahal Padahal ikan-ikan laut ya Kalau lele kan dipandangnya rendah Padahal enak loh Iya Yang awalnya kan orang-orang tidak suka dengan lele Mbak Jadi kadang mereka itu menganggapnya ikan lele itu ikan yang jorok, kotor, jijik gitu kan Tapi padahal manfaatnya itu sangat luar biasa Apalagi untuk anak-anak Jadi bahkan dari keripiknya sendiri juga memiliki banyak kandungan manfaatnya ya Bu Mimi ya Iya Kalau untuk kerupuk kulit lele juga ini untuk mbak-mbak semua yang cantik itu Aduh, aduh, aduh Glowing lah katanya kan Glowing gitu kan Oh iya Bikin ke bottom deh Jadi jangan hanya ikan-ikan kerupuk kulit yang ada di laut aja gitu kan Dan kita juga ada Ikan lele Kulit lele yang bermanfaat Gak kalah sama salmon ya Mirai ya Betul, betul Bu Mimi kalau kulit lele sendiri itu ada gak tingkat kesukaran pada saat akan mengolah menjadi keripik? Memang awal ya Gimana cara memisahkan antara kulit dengan dagingnya ya Tapi karena sekarang udah kita terus dan mencoba dan mencoba Kita sudah punya triknya gitu untuk cara menggoreng juga gimana sudah Alhamdulillah Oh oke Dan Amira ini juga ada abonnya juga loh Amira Ada abonnya Wow luar biasa ya Berarti semuanya bermanfaat ya Bu Mimi ya Dari kulitnya, dagingnya, semuanya Iya Ini sudah sampai mana saja Bu Mimi dipasarkan? Kalau Mimi selalu pasarkan biasa hanya dibajar-lajar Tapi produk Mimi udah Alhamdulillah Kemarin sudah nyampe ke IKN Dan ada juga yang pesen ke China Wih 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 Malaysia Biasanya gitu Oke Tapi apalagi Gimana Amira? Kita didengarkan juga di Singapura dan Johor Baru ya Mudah-mudahan nanti ada yang langsung PO dari sana nih Iya Amin Dan Amira saya juga udah coba sendiri Jadi memang ini tuh kerupuk lele-nya tuh enak gitu ya Sama ada ikan asinnya juga Ikan asin pedas manisnya ini juga enak-enak banget gitu Dan rasanya dari harganya juga cukup terjangkau Iya bener banget Kalau dari kerupuk lele-nya itu gurih gitu ya Jadi gak tau oh ini ternyata tuh dari kerupuk lele ya Karena dikira tuh dari terbuat dari apa gitu ya Kerupuk dari ikan yang lainnya gitu Dan kita harus coba nih karena katanya bisa bikin glowing Wah luar biasa Jadi lapar kami yang ada Tapi Bu Mimi apakah lele-nya ini diterak sendiri? Atau Bu Mimi beli atau gimana? Karena kan biasanya kalau kita berbicara mengenai lele kan Suka ada yang bilang tuh kalau gak diternak sendiri nih katanya jorok atau kotor Tapi kalau Bu Mimi gimana nih? Memang awalnya Mimi budidaya ya? Budidaya Karena memang keterbatasan tempat Dan Mimi pun ingin punya rumah produksi Jadi si kolam lele-nya itu Mimi bikin rumah produksi Jadi sekarang Mimi lele-nya dari kerjasama dengan pembudidaya Jadi gak beli sembarangan di pasar Jadi untuk lele-nya itu bener-bener organik ya Organik Mbak Satu hari itu bisa menghabiskan berapa lele Bu Mimi? Untuk memproduksi keripik dan juga abon ini? Kalau untuk abon Mimi Satu minggu itu sekali produksi 10 atau sampai 20 kilo Abon dari lele mentah ya dari lele-nya gitu 20 kilo lele Hmm oke Jadi tadi kata Amira ya Dari dagingnya kepake Kemudian juga kerupuk dari kulitnya jadi kerupuk Dan ini bahkan Amira sampai ke Si tulang-tulangnya ya Tulang-tulangnya juga ribet Tulang-tulangnya itu rangup ya Sirip-siripnya itu kan rangup sebenarnya Dan ini kelihatannya malah jadi gede gitu ya Mbak Amira ada tulangnya juga ini Wow Sirip-sirip lele Ada itu yang mana tuh ya Bu ya Bisa diperlihatkan di kamera mungkin Oh iya Kelihatan gak nih Agak ketutup dari mereknya ya Tapi ini dari sirip-siripnya Jadi gak ada sisa sama sekali dari si lele itu ya Wow berarti ramah lingkungan nih ya Karena tidak menyisakan sampah sama sekali Bu Mimi udah berapa pegawai sih untuk membantu Bu Mimi ini dengan beberapa produksi-produksinya Kalau yang intima gak ada Belum ya Jadi pas kalau produksi banyak Baru Mimi ngambil serabutan Serabutan aja Dikerjakan sendiri Hebat-hebat Dan ini kalau di dukungan yang diberikan pemerintah Khususnya KKP ini dalam bentuk apa Bu Mimi? Ya dengan support seperti ini juga udah-udah mulai Alhamdulillah diajak bajak kemana-mana Dan tadi ya dalam bentuk kerjasama yang terafiliasi sama KKP itu ya Untuk pembudidayanya ya Pembinaan-pembinaan dan KKP juga Oke Bu Mimi kalau dari produksi yang dilakukan baik RIPIK, ABON dan semua yang tadi disampaikan itu Tingkat kesukaran yang paling mungkin ada tantangan tersendiri yang mana nih produksi hasil dari UMKM-nya? Dari ABON ABON Apa tingkat kesukarannya begitu? Karena ABON memerlukan waktunya panjang Jadi panjang Jadi sebelum Sudah disembeli itu kita harus marinasi dulu Jadi dengan air Makanya tidak amis ya mbak Karena kita penyuciannya aja Itu dengan air yang mengalir Bukan hanya ditaruh di bak Jadi kita harus bersih gitu kan Dengan air yang mengalir Terus lama baru kita marinasi Sebelum dimarinasi Dipilet dulu Sudah dipilet Baru kita marinasi Baru dipresto Atau dikukus Baru dihancurkan Jadi tingkat untuk produksinya lama Panjang Cukup makan waktu berapa lama itu kalau panjang? Ya sehari ini Misalkan Bisa dua hari lah Kalau dua hari 20 kilo itu bisa dua hari Sampai jadi Sudah terkemas seperti ini mbak Produksinya juga cukup ini ya sekar ya Dua hari Cukup panjang Kita tahu ya tinggal makan aja Padahal itu produknya banyak stepnya Kayaknya makannya cepat banget gitu Kita nggak tahu ternyata Bu Mimin itu melakukannya Abon lele nih luar biasa Bu Mimin tadi kalau sudah dijelaskan kan Bagaimana step-step produksinya seperti itu Dari 20 kilo lele bisa menghasilkan berapa produk untuk abon lele nya ini? Abon lele nya menjadi 60 poch ya 60 bukus Nah kalau keripik mah keripik kulitnya paling kita dapat 7 atau 8 oz Kalau untuk tulang sirip kita bisa dapat 1 kilo anak Jadi 10 bungkus 10 bungkus 10 bungkus Jadi lapar kita di sini Pasti enak nih Nasi putih hangat pakai abon lele Wah Tambah kerupuknya Tambah kerupuknya lagi Lengkap banget Dan ini juga ada ikan asinnya juga dari lele juga ya Bu ya Bukan Oh bukan Kira ini ikan asin Ini ikan asinnya pakai ikan asin apa? Ini berbeda dari lele ya Tapi pakai apa ini Bu? Ini Mimin punya ikan asin pedas manis Boleh dikasih tahu ke Amira Nah ya Boleh dilihatin Bu Ini ikan asin Agak delay ya di sini ya Agak delay ya di sini ya Ini ikan asin dari? Dari itu ikan teri yang tipis Oh Oh ikan tipis ya Ikan tipis Ikan tipis Itu ikan asin pedas Ketahuan banget ya suka kuliner ya Aduh ini makin cocok nih dengan nasi panas nih Amira ya Pagi pagi Tapi Bu kalau untuk ikan asin kan berbeda dengan lele yang agak unik lah Mungkin abon lele juga gak terlalu banyak diterima Karena orang taunya abon kalau gak sapi ya ayam gitu Kalau untuk ikan asinnya ini apa yang membuat berbeda dari ikan asin-ikan asin lain atau dari segi bumbunya atau dari apanya gitu? Karena saya kalau Bajar suka memperhatikan ya Kayak model karyawan-karyawati kan males masak apalagi dengan menggoreng ikan asin Makanya sengaja membuat ini inovasi tersendiri dari ikan asin Biar nanti kalau kerja kemana-mana ada kunjungan kerja tinggal bawah Ini sudah ada udah pedas udah manis ada asem itu pun alami itu asemnya juga dari lemon Oh jadi gak pakai pengawet ya Gak pakai pengawet kita Kalau abonnya atau keripik kulitnya ini tahan berapa lama Bu Mimi? Kalau untuk abon lele kita bisa sampai 6 bulan 6 bulan gitu Untuk kerupuk Kerupuk juga paling 2 bulan kalau untuk kerupuk Ikan asin 1 bulan 1 bulan 1 bulan Karena tidak pakai pengawet itu ya Tidak pakai pengawet Cuman kita memang cara mengolahnya aja yang kita harus lebih ekstra Jadi tidak cepat kalau ini Jadi memang harus menggoreng juga kayak abon dengan api Yang benar-benar biar nanti tahan lama biar tidak bau apok ya Cepat bau apok ya Jadi sistem pemesanannya tuh harus open PO dulu gitu ya Gak bisa apakah memang selalu tersedia juga atau gimana? Ready stock mbak Oh ready stock Oh ready stock ya Kecuali kalau kulit kerupuk ya Kulit memang jarang Susah gitu kalau itu Cuman mendapatnya cuman sedikit kan kerupuknya Oke sudah dipasarkan online juga di marketplace barangkali? Oh belum yaudah Kalau gitu nanti kalau mungkin karena ini kan cukup lama ya Daya tahannya Nanti kalau Amira ke Jakarta Boleh juga nih aku pesen untuk disimpanin dulu nih Karena tahannya cukup lama nih Amira ya Nanti dipasarkan di Instagram ya Siap-siap Bumi ini kalau tadi kan yang cukup menarik bagi kami juga Mendengarkan abon ikan lele begitu Terasa gak ikan lelenya atau aroma-aroma apa yang bisa orang rasakan atau cium pada saat membuka abon ini? Apakah sama seperti abon daging dan juga ayam atau seperti apa? Atau ada ciri khas tersendiri? Insya Allah ya Karena Mimi selalu minta saran dari perbeli gimana dengan rasa Dari para customer itu bilang tidak ada Pokoknya enak seperti abon pada umumnya gitu Kayak abon sapi Oke Itu ada kayak abon sapi mbak Oke baik Semakin penasaran Amira? Semakin penasaran nanti insya Allah kapan-kapan ke Jakarta langsung kontak teker ya Ya bentuk bisa mencoba melalui kerupuk leleknya Kemudian juga ada abonnya Terus juga ada ikan asin Terakhir Bu Mimi ada harapan untuk Mimi Suki ke depannya? Ya harapannya Miminya sehat aja dulu ya Iya Sehat panjang umur Amin Ya pengennya pengen berangkat ubroh ya Amin Amin Umur aja dulu Iya amin Semoga dengan Mimi Suki bisa membawa Bu Mimi ke tanah suci ya Amin Ya Allah Oke Oke ditunggu juga dari kabarnya Amira ya Nanti kalau ke Jakarta nanti biar disiapin Mimi Suki nya berbagai varian Oke Terima kasih Nanti kita kotek-kotekan ya Siap Bu Mimi sukses ya dengan UMKM nya Terima kasih Bu Mimi sekali lagi Terima kasih Atas kesempatannya Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia